Menyambut bulan suci Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional Kalimantan Selatan akan menggelar pasar Ramadan dan karnafal di area fasilitas umum milik Pemko Banjarmasin di Kelurahan Sungai Jinga, Kecamatan Banjarmasin Utara atau tak jauh dari Taman Satwa Jahri Saleh. Pada Ramadan 2022, selain untuk memperdayakan UMKM binaannya, Basnas Kalsel juga akan menghimpun zakat, infak, dan sodakah dengan target 4 miliar rupiah untuk pengentasan masyarakat miskin. Ketua Basnas Kalsel, Irham Syah Safari, mengatakan pencapaian target itu akan diupayakan dengan melaksanakan sejumlah kegiatan dalam program Ramadan Basnas Kalsel seperti zakat digital melalui konter keliling untuk mendekatkan serta mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya. Untuk program Ramadan Basnas Kalimantan Selatan dari segi pengumpulan penyimpunan itu juga memprogramkan beberapa kegiatan, terutama memberikan kemudahan muslimin-muslimat untuk menyebabkan zakat infak dan sedekahnya. Kami membuka panter di mana-mana, kemudian layanan-layanan yang sempatnya membayar, di samping yang selama ini juga dikembangkan oleh Basnas Kalimantan Selatan, zakat melalui digital. Nah itu juga disosialisasikan ke masyarakat, terkait dengan pengumpulan ini juga kami melakukan edukasi ke masyarakat, terutama ke muslimin-muslimat, sedangkan di beberapa panter layanan yang kami memberikan ke masyarakat. Dari segi pendistribusian pendayanggunaan, kami programkan beberapa kegiatan, terutama tadi ada festival Ramadan, karnaval Ramadan. Sementara dalam kegiatan pasar Ramadan nanti, Basnas Kalsel akan melibatkan 50 pelaku MKM binaannya yang juga merupakan mustahik untuk memasarkan produk kreasinya selama Ramadan 1443 Hijriah.